Tubagus Jodi, sopir kecelakaan maut yang menyebabkan Vanessa Angel dan sang suami tewas November silam. Saudara hari ini akhirnya menjalani di sidang perdana. Tubagus Jodi, hari ini menjalani sidang dakwaan di pengadilan negeri Jombang, Jawa Timur. Sidang kasus kecelakaan lalu lintas ini digelar secara daring. Jodi mengikuti sidang di ruang khusus yang disediakan pihak lapas 2B Jombang. Tubagus Jodi merupakan tahanan lapas kelas 2B Jombang, titipan dari pengadilan negeri Jombang. Kamis siang 4 November 2021, mobil yang ditumpangi Vanessa Angel, suami, anak, pengasuh dan sopirnya mengalami kecelakaan tunggal di tol Jombang kilometer 673. Dalam kecepatan tinggi, sopir lepas kendali hingga kendaraan yang dibawanya menabrak beton pembatas jalan. Bagian kiri minibus hancur. Vanessa dan suaminya tewas di tempat. Sementara anak, pengasuh serta sang sopir terluka. Tubagus Jodi mengaku dua kali menggunakan ponsel saat berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan tol sebelum kecelakaan terjadi. Dalam riwayat unggahan di media sosialnya, ia bahkan merekam laju kendaraan yang dikemudikannya. Atas kelalaian berkendara hingga menyebabkan kematian, Tubagus Jodi dijerat pasal berlapis. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.